Halo guys, oke hari ini saya akan buat video cara mengukur size yang sesuai untuk cincin. Oke, pertama sekali, kesediakan pembaris yang ada ukuran cm. Kedua, kesediakan tali, dan ketiga, kesediakan gunting. Oke, step pertama, pilihlah mana-mana kamu orang mau cari kamu ini, katakanlah saya pilih sini, saya pilih cincin ini. Pilih, kita ikat. Agak-agak ikut yang sesuai, rasa selesa di jari kita. Kita ikat macam itu. Lepas itu, gunting yang dekat tempat dia kamu ikat itu kan, kita gunting di sini. Saya ambil gunting. Ya, oke. Lepas itu. Macam ini. Kita ambil tali tadi itu yang kita sudah gunting itu, ukur di pembaris. Jadi, ukuran saya ialah 6 cm. Saya ukur. Tidak nampak juga kan. Tapi saya ukur dia ada, ialah, dari sini kosong ke sini, ngam-ngam 6 cm. Oke, selepas kamu dapat ukuran 6 cm ini, kamu carilah Google, ada dekat itu Google, ada jadwal size cincin sana. Oke. Macam saya, contoh saya 6 cm tadi kan. Oke. Kita cek di jadwal yang saya akan beri selepas ini. Oke, guys. Tadi ukuran saya ialah 6 cm. Maksudnya, size cincin saya ialah, ukuran dia ialah 14 cm. Size 14 cm. Oke, guys.